Terima kasih. Tadi Kak Seifel juga mengingatkan teman-teman untuk mengunduh KBBI. KBBI digital. Teman-teman bisa mengunduhnya di HP, di Android-nya masing-masing. Masuk di Playstore. Kemudian tulis aja KBBI 5. Nanti munculnya itu warna biru. Tadi Kak Apel sudah coba kirim tampilan KBBI aplikasinya seperti apa. Sudah Kak Apel kirim di WA Group. Bisa dicek di sana. Kemudian Kak Apel tadi juga sudah mengirim PowerPoint, pembahasan tugas, dan juga PUEBI. Pedoman Umum Ejian Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa mengunduh, bisa disimpan ya. Karena PUEBI ini memang penting sekali bagi teman-teman yang memang hobi nulis. Karena teman-teman kan penulis ya. Jadi harus punya PUEBI dan KBBI. Oke. Selanjutnya ini adalah saat yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih. Dari tadi banyak yang tanya ya, Kak Sifu ya. Banyak yang tanya di chat, ada yang jawab juga. Kak, mana ini? Surprise-nya apaan sih? Nah, teman-teman semuanya. Kelas Saksisa Budading Angkatan ke-8. Ada puluhan peserta yang tergabung di pelatihan ini. Dan hanya ada lima buku terpilih dari kelas Saksisa Budading Angkatan. Hanya lima buku. Apakah itu buku teman-teman? Nah, sekarang kita langsung lihat. Ini adalah buku terpilih media guru Indonesia dari kelas Saksisa Budading Angkatan ke-8. Silahkan, Kak Sifu tampilkan. Oke, siap. Kira-kira punya siapa ya? Ini dia, teman-teman. Buku terpilih Saksisa Budading Angkatan ke-8. Buku pertama adalah. Nah, sinopsisnya adalah, ini dia. Mimpi adalah sebuah harapan yang melangit bagi orang yang memiliki asa. Tetapi sayang, tidak sedikit juga yang bermimpi, tetapi hanya sekadar angan fiksi tanpa eksekusi. Orang sukses bukan orang yang punya segalanya dan bisa segalanya. Akan tetapi, mereka yang berada di barisan terdepan untuk menggapai asa. Jatuh dan runtuh, duka dan patah, itulah deretan kisah yang terangkum menjadi motivasi penuh makna. Lantas, bagaimana orang lain bisa melakukannya? Kok saya nggak bisa? Yuk, selami setiap runtutan pelajaran tentang perjuangan menggapai mimpi dalam buku ini. Judulnya adalah Ku Kejar Asa Hingga Kukibar Cita. Nah, selamat bagi Ulfa Diana dari Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau. Kita panggil yuk, bersama-sama Ulfa. Assalamualaikum Ulfa. Ulfa. Halo, top-top-top. Ulfa. Dimanakah Ulfa? Ulfa. Sabar, selantai. Halo, Ulfa. Halo, Kak. Nah, Ulfa sudah muncul di tengah-tengah kita. Ulfa, tolong ceritakan dong, bukumu ini tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Diana. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang buku saya. Yang berjudul tentang Ku Kejar Asa Hingga Kukibar Cita. Buku ini menceritakan tentang motivasi hidup bagi anak pemuda Indonesia dan anak dan para peraih mimpi untuk mengejar mimpinya yang sering gagal dan sering jatuh, sehingga mereka tidak mau bangkit kembali. Dan buku ini juga menceritakan bagaimana tentang mimpi-mimpi dan strategi untuk meraih mimpi tersebut dan bagaimana ia akan melakukannya tanpa adanya kesulitan dalam meraihnya. Buku ini juga akan menceritakan tentang strategi-strategi yang telah saya sajikan dan yang telah saya sajikan untuk anak Indonesia dan pemuda Indonesia yang sering terpuruk. Dan masih banyak Indonesia yang malu untuk berani dan malu untuk meraih mimpinya. Keren, keren. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Ulfa semangatnya itu terasa loh. Keren banget. Ulfa, kamu dapat inspirasi menulis buku ini dari mana sih kalau boleh tahu? Kan saya sering itu ikut perlombaan, tapi sering gagal gitu, Kak. Jadi dapat motivasi-motivasi dari beberapa itu kuatas. Jadi saya ingin menulis berbagai macam motivasi gitu, Kak. Jadi karena ada sasi sabu ini, saya termotivasi untuk membuat buku. Luar biasa. Gimana pengalaman Ulfa ini? Ini dulu, Kak Kapril, saya mau tanya. Ini Ulfa kok masih ada di semak-semak kayaknya? Di sana gimana? Sasi nyala atau gimana, Ulfa? Kalau di rumah sinyalnya susah, Kak. Ini kan tempatnya tinggi nih. Jadi, murah sinyalnya, Kak. Demi ikut sasi sabu, Ulfa sampai berjuang segininya ya. Luar biasa semangatnya, Kak Kapril. Nah, gimana setelah ikut sasi sabu, perasaan Ulfa, kesan-kesannya itu seperti apa sih? Itu ada progres, menambah wawasan. Pokoknya, menambah wawasan sekali, Kak. Bisa berkenalan dengan para penulis-penulis yang luar biasa dan para penulis yang hebat. Dari anak-anak kecil sampai para pemuda-pemuda Indonesia. Pokoknya luar biasa lah buat kakak-kakak pembimbingnya yang telah membimbing kami dari awal sampai bisa menerbikan bukunya nanti. Oke, baik. Terima kasih. April, ada pertanyaan lagi? Kalau dari ke April ini aja deh. Ulfa, harapan kamu apa sih? Dengan diterbitkannya bukumu ini? Harapannya supaya banyak pembaca buku ini dan bisa mereka memahami isi buku ini. Dan tentunya banyak pembelinya gitu lah, Kak. Dan orang-orang yang membacanya termotivasi juga, Kak. Luar biasa. Pastinya ya, Kak Ceful ya. Pasti buku Ulfa ini bakal laris manis karena bukunya keren. Kita tadi bisa baca sinopsisnya saja. Sangat kuat ya isinya. Oke, terima kasih Ulfa. Selesaian semuanya, Kak. Terima kasih, Kak. Keren. Oke, teman-teman. Itu tadi Ulfa Diana dari kelas Asis abu delapan yang menerbitkan buku judulnya sangat memotivasi kita semua. Ini adalah covernya nih. Tadi Ulfa udah nonton covernya belum ya? Udah liat belum? Ulfa ini. Wah, bagus banget. Serasa hingga Kuki Bercita. Makasih, Kak. Luar biasa. Baik, selanjutnya. Kak Ceful, apakah masih ada buku terpilih? Wah, ternyata masih ada. Sinopsisnya, sejak SD, Mia memiliki sahabat bernama Kiki, Ayu, Atika, Dea, Nindi, dan Vivi. Mereka selalu ada untuk Mia. Sekian tahun bersama, membuat perpisahan di kelas 6 ini semakin menyisakan kepedihan. Sudah terlalu banyak kisah yang mereka torehkan bersama. Cerita lucu, mengharukan, menyenangkan, dan menyedihkan berhasil mereka lalui sebelumnya. Apapun tantangan yang dihadapi, mereka selalu kembali. Namun, perpisahan di penghujung SD ini berbeda. Mereka akan berpisah selamanya, saling berjauhan. Akankah ketujuh sahabat ini bertemu kembali saat di SMP? Bagaimana cerita persahabatan mereka selanjutnya? Simak sampai habis, ya. Dan judulnya adalah Best Friends from Little Kids. Penulisnya bernama Rahel Bilkis Maharani dari SDIT Alam Biruni Bangka. Kita panggil ya. Bilkis. Bilkis, selamat pagi. Selamat pagi, Bilkis. Sudah? Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Bilkis. Bisa dinyalakan videonya? Biar kita tahu nih, Bilkis yang mana sih? Nah, gitu dong. Bilkis, boleh menyapa dulu teman-teman yang ada di sini? Silahkan di sapa dulu. Halo, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, Bilkis ingin tahu? Ini dia buku Bilkis, teman-teman. Ini buku dari Rahel Bilkis Maharani, Best Friends from Little Kids. Bilkis, kenalan dulu dong. Kamu sekolah di mana? Kelas berapa sih? Perkenalkan, nama saya Rahel Bilkis Maharani. Saya dari kelas 6B, SDT Alam Biruni. Dari Bangka. Oke, Bilkis bisa berbagi sama kita yang ada di sini. Ini bukunya tentang apa sih? Ini sebenarnya tentang persahabatan saya dengan 5 teman sahabat. Tapi karena saya belum minta izin untuk memakai namanya, jadi saya gunakan nama yang lain. Boleh, boleh. Jadi, ini pengalaman pribadi ya, Bilkis? Iya, terus sama teman-teman yang lain juga. Nah, Bilkis, Bilkis, kamu inspirasinya kan dari teman-teman ya? Dari sahabat-sahabatmu. Nah, dari ketujuh sahabat ini memang yang suka nulis ini kamu ya? Atau memang ketujuhnya ini suka nulis juga? Berapa ya? Semuanya sih, semuanya suka menulis. Nah, Bilkis sudah punya tulisan apa aja nih? Kayaknya nih, Bilkis ini emang aktif ya, produktif sekali teman-teman. Boleh bercerita dong sama kita di sini, emang suka nulis apa sih puisi atau carpen atau apa? Saya sering menulis tentang buku harian saya, tentang perasaan saya, yang saya lakukan. Contohnya seperti saya sedang kayak marah, sedih, semua itu saya campurkan di buku harian, terus nanti saya tata seperti itu. Oke. Keren sekali ya ini Bilkis ya, Kak Schaeffel. Ada pertanyaan untuk Bilkis nggak nih, Kak Schaeffel? Gimana sih? Ah, perasaan Bilkis. Ini kan sudah suka nulis nih. Tapi gimana setelah ikut sasi-sasi, Bu? Pengalamannya, kesannya? Kesannya tuh kayak seneng aja, karena bisa ketemu sama kakak-kakak pembimbing yang luar biasa, sama teman-teman juga. Gitu sih. Terus bisa menambahin pengalaman. Oke. Sip. Luar biasa. Terima kasih, Bilkis. Terima kasih, Bilkis. Sukses selalu ya. Terus menulis ya. Iya, Kak. Teman-temannya diajak bikin buku. Oke, itu tadi teman-teman Rahel Bilkis Maharani dari Bangka, dengan bukunya yang super-duper keren. Jadi teman-teman yang punya pengalaman atau punya sahabat, bisa juga nih menuliskan ceritanya di bukukan. Jadi ini akan menjadi kenangan yang sangat indah untuk teman-temannya. Selamat, Bilkis. Sukses selalu. Selamat-selamat, kak. Selanjutnya. Nah, buku terpilih Sasi Sabu Daring Angkatan Kedelapan. Ini dia sinopsisnya. Gladiola, seorang gadis yang kehidupannya sangat berkecukupan. Apapun yang dia inginkan dapat dengan mudah didapatkan. Gladiola juga anak yang sangat pintar. Ranking satu yang selalu ia raih diperoleh karena Gladiola sangat rajin dalam belajar. Tetapi sifat-sifat yang ia miliki membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tidak suka kepadanya. Angkuh, suka merendahkan orang lain, sering berbuat onar, dan Gladiola berprinsip agar ia tidak mau berteman dengan orang yang tidak sederanjat dengannya. Sikap Gladiola pada orang tuanya pun dapat dibilang membuat semua orang bergeleng kepala. Orang tuanya pun sampai harus berpikir kelas. Bagaimana cara membuat sikap anak gadisnya itu tidak seperti itu. Selanjutnya, Kak. Judulnya adalah Sudah Buntu, Aku Harus Apa? Ini judul buku yang sangat menarik ya. Penulisnya adalah Nadia Khoironisa Olya Putri dari SMP IT Tasya Insani. Kita panggil ya teman-teman, Nadia sudah ada di tengah-tengah kita nih. Halo Nadia. 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 Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Nadia. Selamat pagi, Kak. Nah, ini Nadia ini suka senyum ya dia. Tapi ternyata bukunya, tulisannya keren. Nadia, ini dia buku yang pastinya dibanggakan ya. Sudah buntu, aku harus apa? Bagus banget, Kak, covernya. Terima kasih. Nadia, boleh disapa-sapa dulu dong teman-teman yang ada di sini. Ya, Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Sasisabu Daring Delapan. Perkenalkan, nama aku Nadia Khoironisa Olya Putri. Saat ini aku menuduki bangku kelas 8 SMP di SMP IT Tasya Insani, Majalengka. Nah, jadi judul buku kedua yang aku tulis ini tuh berjudul Sudah buntu, aku harus apa? Jadi, buku yang aku tulis ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Gladiola yang hidupnya tuh memang sangat berkecukupan. Ia juga anaknya tuh rajin belajar dan mendapatkan ranking satu. Tapi sifatnya memang tidak disukai oleh semua orang, oleh banyak orang gitu. Karena ya seperti tadi, sifatnya angkuh, suka mendahkan orang lain dan dia nggak mau berteman dengan yang tidak sederajat dengannya. Tapi sampai suatu hari, dia itu kayak ditimpa musibah, kehidupannya tuh satu persatu, masalah datang ke kehidupannya. Jadi, dia tuh udah sampe kok begini kehidupan aku jadinya. Akhirnya dia tuh hampir menyerah dan tapi ada seseorang yang membantunya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Jadi, judul ini diberi nama Sudah buntu, aku harus apa? Karena itu adalah perkataan Gladiola ketika dia hampir menyerah itu. Luar biasa, keren banget sih Nadia. Kamu terinspirasi dari mana sih bikin cerita yang menarik kayak gini? Jadi, aku tuh waktu itu udah mau tidur. Malam-malam gitu udah mau tidur. Tapi tiba-tiba ada ide yang melintas gitu di pikiran aku. Bikin cerita tentang seperti ini, kayak gitu. Jadi, bener-bener aku harus catat. Abis itu aku kembangin nih idenya. Bener-bener tuh nggak datang dari mana-mana. Tapi, tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Jadi, aku langsung tuliskan aja apa yang ada di pikiran aku. Wah, luar biasa nih ya Nadia ya. Kak Syekul, ada pertanyaan untuk Nadia? Jadi, tadi gagal tidur ya Nadia? Gimana, Kak? Gagal tidur. Kan itu ketika mau tidur dapat... Iya. Jadi, mau tidur langsung tiba-tiba muncul idenya. Begitu. Kalau buku pertama itu tentang apa? Apanya, Kak? Bukunya? Iya. Bukunya tentang anak yang hampir menyerah gitu. Tapi, akhirnya bangkit dari keterpurukannya. Dan masalah yang datang ke kehidupannya itu bener-bener membuat dia, yang tadinya sifatnya itu tidak disukai banyak orang, terus dia sadar diri kalau sifatnya itu jelek. Buku yang pertama, buku yang pertama. Buku yang drastis. Oh, kalau buku yang pertama itu bercerita tentang persahabatan antara dua insan yang dapat bermain biola, pandai bermain biola, dan juga di dalam persahabatan itu ada konflik-konfliknya. Karena aku yang buku pertama itu terinspirasi dari diri aku sendiri. Karena aku pemain biola dan suka bermain biola gitu. Wah, ada biola nggak sekarang? Ada, tapi masih di dalam case-nya. Oh, masih di dalam case. Iya, habis ini aku les biola, Kak. Oke, Nadia ini produktif sekali. Sudah anak SMP, sudah nulis dua buku ya. Keren. Nadia ini pertama kali ikut sasi sabu atau sudah lebih dari satu kali? Pertama kali ikut sasi sabu itu pas sasi sabu yang kelas kemarin, Daring 7, itu. Nah, itu pertama kalinya. Dan aku juga kemarin di sasi sabu Daring 7, Kak Syai Fulhan memberikan informasi bahwa ada lomba untuk menulis artikel seperti itu atau opini tentang anak Indonesia cinta buku. Dan aku coba ikutan. Alhamdulillah, terpilih menjadi salah satu juaranya. Alhamdulillah. Keren, keren, Nadia. Tolong, beri kesan. Kesannya gimana sih ikut sasi sabu ini? Kan sudah dua kali ini. Iya, apa nggak bosen nih, Nadia? Ketemu Kak. Kan nggak bosen. Kesan-kesannya yang pasti seru banget. Jadi yang tadinya aku nggak mengerti tentang dunia penerbitan, dunia percetakan, dunia penulisan. Seperti itu akhirnya aku jadi mengerti. Dan kadang kalau aku lagi membuat tulisan seperti itu, tanda bacanya atau di mana aku harus meletakkan koma, titik, itu kadang masih suka keliru. Tapi setelah ikut kelas sasi sabu ini, Alhamdulillah jadi lebih mengerti. Dan banyak teman, nambah teman, nambah pengalaman juga. Apalagi nambah ilmu juga sih. Itu yang paling... Ya, trainer-trainernya juga tuh baik-baik banget. Kayak Kak Syai Ful, Kak April. Keren-keren. Terima kasih. Oke, keren-keren. Terima kasih, Nadia. Luar biasa. Sukses selalu ya. Siap, Kak. Terima kasih. Covernya bagus sekali. Oke. Selanjutnya, Kak April masih ada. Iya. Masih kita panggil lagi ya. Buku terpilih. Terima kasih ya, Nadia. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya. Buku terpilih sasi sabu dering angkatan ke-8. Ini dia sinopsisnya. Andi dan Johan tak pernah terpisahkan. Mereka sahabat yang saling melengkapi. Apapun kondisinya, mereka selalu menerima dan siap memberikan semangat saat dibutuhkan. Kita tunggu benar ya. Masih asam. Oke, kita lanjutkan. Andi dan Johan tak pernah terpisahkan. Mereka sahabat yang saling melengkapi. Apapun kondisinya, mereka selalu menerima dan siap memberikan semangat saat dibutuhkan. Dalam hal akademik, Andi lebih berprestasi. Sedangkan Johan berperangai santun dan baik. Andi ingin belajar menjadi santun seperti Johan. Begitupun Johan, ia ingin belajar seperti Andi agar ia juga bisa berprestasi. Tak banyak kisah persahabatan sekuat Andi dan Johan. Baca buku ini dan temukan oase kisah penuh makna. Buku ini berjudul Teman Pendukung Yang ditulis oleh Irsyad Zikri dari MTI Pasya Agam. Kita panggil yuk, Irsyad. Assalamualaikum, Irsyad. Assalamualaikum, Irsyad. Assalamualaikum, Irsyad. Halo, Irsyad. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Halo, Irsyad. Masih di mute itu, Kak. Oh, ya? Tolong di unmute, ya, Irsyad. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Halo, Irsyad. Gimana kabarnya? Baik, Kak. Irsyad. Ini adalah buku dari Irsyad, ya, teman-teman. Judulnya teman pendukung. Nah, ini cerita tentang sahabat, ya. Andi dan Johan. Silakan, Irsyad. Bisa menyapa teman-teman yang ada di sini. Irsyad, silakan. Saya teman-teman perkenalkan nama saya sedikit kelas 7 dari NTI Pasia Agam, Sumatera Barat. Yang di mana pertemanan itu bukan hanya sebuah nama dan bukan hanya nyapa, tetapi tentang sebuah dukungan yang dapat membuat kita bersemangat untuk menjalani hari-hari. Meskipun kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Irsyad, ini kamu dapat ide cerita tentang persahabatan ini dari pengalamanmu pribadi atau gimana sih? Ya, dari pengalaman pribadi, Kak. Melalui pada saat sekolah, lingkungan rumah, dan sekitar. Oke, jadi Irsyad, sebenarnya memang punya sahabat, ya. Iya, Kak. Oke, Irsyad, kamu kayaknya ini suka nulis juga, ya. Jadi, nulis puisi nggak sih, Irsyad? Ada puisi juga nggak? Ada, Kak. Sangat senang karena banyak teman-teman yang berkarya dan saling mendukung satu sama lain dan membuat kita berpacuk yang lebih baik. Oke. Kak Syafu, ada pertanyaan nggak nih buat Irsyad nih? Nah, Irsyad ini dapat ide menulis buku dari mana? Dari pengalaman di sekolah dan di lingkungan tempat bermain. Keren, 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 keren. Jadi, pengalaman itu bisa ditulis, Kak Pril, jadi buku. Luar biasa, ya. Kalau Irsyad bisa, yang lain pasti bisa. Ini masih kelas 7 sudah, keren. Oke. Terima kasih, Irsyad. Sukses selalu, ya. Sukses selalu dan semangat terus. Terima kasih, Irsyad. Sama-sama, Kak. Baik, teman-teman. Itu tadi Irsyad. Zikri dari Padang. Nah, tadi kita sudah punya kenalan baru, ya. Ada dari Macawengka, ada dari Padang, ada dari Bangka. Pokoknya dari seluruh Nusantara ada di sini. Keren banget. Semuanya nulis dan penulis-penulis hebat. Oke, selanjutnya, Kak Syaiful. Buku terpilih sasisabu dari angkatan ke-8. Adakah? Oh, masih ada. Hari itu cuaca sangat terik. Budi jadi ingat saat-saat berada di rumah neneknya. Di sana Budi bisa bermain air di sungai dekat rumah neneknya. Panasnya mentari, jadi tak terasa. Tiba-tiba, lamunan Budi dikaburkan oleh suara notifikasi dari HP-nya. Ada pesan masuk. Ternyata, itu pesan dari Joko. Sahabatnya yang selalu mengajak Budi bermain. Kali ini, Joko mengajak Budi mandi ke sungai. Namun, setelah Budi minta izin ke mamanya, ternyata Budi tidak diizinkan. Pantas bagaimana? Apakah Budi jadi mandi dengan Joko atau tidak? Yuk, simak kelanjutan ceritanya dan cerita-cerita seru lainnya dalam kumpulan cerpen ini. Judulnya adalah Kita Semua Sama. Penulisnya adalah Nahda Al-Ihtimam dari SD Al-Islamia Sumber Angyar Kecamatan Telanak Pamekasan. Kita panggil ya teman-teman. Nahda dari Pamekasan. Assalamualaikum, Nahda. Assalamualaikum, Nahda. Kita panggil yuk teman-teman yuk. Nahda. Nah, itu dia Nahda. Assalamualaikum, Nahda. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nahda. Halo, Nahda. Bisa lebih dekat dengan ini? Bisa lebih dekat suaranya tidak terdengar, sayang? Halo? Halo? Halo, Nahda. Bagaimana kabarnya, Nahda? Baik. Nahda ini lagi di mana nih? Lagi di rumah atau lagi di pondok? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Nahda, ini bukunya ya. Kita semua sama. Nahda, bisa ceritakan dong untuk kita-kita yang ada di sini. Ini bukunya tentang apa sih? Tentang anak kecil yang ingin bermain dengan teman-temannya yaitu Joko dan Budi. Namanya Zaidan. Anak orang kaya. Dia itu ingin main bersungai bersama teman-temannya. Tapi, ibunya melarangnya. Karena ibunya sangat khawatir akan dia hilang. Oke, keren banget nih, Nahda. Kamu kok bisa pintar sih? Dapat ide itu dari mana sih, Nahda? Kok bisa nulis cerita kayak gitu? Dari itu mau main sama teman-teman. Tapi sama ummi gak boleh keluar. Karena COVID-19 ini gak boleh keluar gitu. Terus, terus, yang pergi ke pantai, ada anak namanya Budi, dimarahi oleh ibunya. Tidak boleh bermain ke dekat pantai. Jadi, kalau kita dilarang itu, Kak April, gak boleh bermain oleh orang tua kita. Ya sudah tulis aja ya, Kak April, jadi buku. Iya, keren banget ya. Nanda ini masih SD tuh. Nanda ini masih SD tapi sudah mau nulis buku. Keren ini. Nanda kelas berapa sih? Nanda kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Kelas 5, luar biasa. Cita-citanya ingin jadi gubernur ya? Iya. Kenapa sih kok pengen jadi gubernur? Kenapa Nanda pengen? Dia lebih tinggi dari Bapak. Oh, Bapaknya jadi apa? Bapaknya Bupati. Oh, Bapaknya Bupati Pak Mekasan ternyata. Ternyata ini Putrinya Pak Bupati Pak Mekasan ya. Jadi dia itu pengen jadi gubernur karena Bapaknya jadi bupati. Keren, 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 keren. Amin, 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 amin. Teman-teman di sini pasti juga ikut mengamini ya. Keren. Nah, Nanda gimana sih perasaannya ikut sasi sabu? Menurut Nanda gimana? Kenang awalnya nggak tahu apa-apa. Pak, terus ikut sasi sabu bisa lebih, bisa lebih atas itu. Bisa lebih tahu. Bisa lebih tahu. Keren, keren, keren. Luar biasa. Oke, terima kasih, Nanda. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Ya, keren. Luar biasa. Oke, Kapril. Apakah ada lagi? Terima kasih, Nanda. Ini spesial ya. Kapril baru tahu loh. Ternyata ada Putri Bupati Pak Mekasan ikut di kelas kita nih teman-teman. Nah, kita beruntung sekali ya. Teman-teman beruntung sekali. Ada di satu kelas dengan calon gubernur loh. Amin. Makasih, Nanda. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.